Saat ini kita berada di situs Brekaw Ripan atau kemungkinan adalah tempat pendarmaan Abu dari Raja ketiga Majapahit yaitu Ratu Sri Baginda Tribuana Wijaya Tunggadewi Ibunda dari Sri Nata Raja Sanegara atau Raja keempat Majapahit teman-teman ya Kita lihat di situs Brekaw Ripan ini ya terdapat sebuah yoni yang masih utuh ya Kita lihat ada gambar naga di tempat ini teman-teman ya Ya ini adalah peninggalan di situs Brekaw Ripan ya Situs Brekaw Ripan ya kita lihat ini Ini adalah sisa-sisa bangunan dari situs Brekaw Ripan di Linterjo Suko Mojokerto teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayu Salam Budaya Majapahit adalah sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara Kali ini kita berada di sebuah situs Brekaw Ripan yang berada di desa Linterjo Kejamatan Suko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Penelusuran jejak sejarah Majapahit di situs Brekaw Ripan ini Tepatnya desa Linterjo jamatan Suko perlu kajian lebih lanjut sebab Pola keruangan halaman candi peninggalan raja yang muruk masih belum terungkap seluruhnya pada eskavasi lanjutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya Kali ini kita berada di situs Brekaw Ripan ya tepatnya di sisi sebelah utara yang baru saja di eskavasi teman-teman ya Kita lihat ya ini adalah yang terbaru di eskavasi ya berupa tembok batu batakuno yang membucur ke arah timur ya Nah tepat di sebelah selatan temuan tembok ini ya Ya itu terdapat situs Brekaw Ripan atau candi pendarmaan Tribwana Wijaya Tunggadewi teman-teman ya Di sebelah sana Jadi kita bersyukur banget ya semua tempat peninggalan sejarah Majapahit itu hampir dimunculkan ya termasuk Ini adalah bagian dari utara Tribwana Wijaya Tunggadewi atau situs Brekaw Ripan ya Gue disana teman-teman ya 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 akan mengucapkan salam rahayu salam budaya dan Semoga tetap jaya Dan kita lihat inilah candi yang kemungkinan adalah tempat pendarmaan abu jenazah daripada Raja ketiga Majapahit Yaitu Sri Baginda Tribwana Wijaya Tunggadewi teman-teman ya Dan di kita ini ada sebuah lempengan batu yang konon ini adalah tempat sandar daripada patung Dewi Parwati ya Karena si Baginda Tribwana Tunggadewi adalah pemuja Dewi Parwati Dan kita lihat ini adalah tatanan batu andesit yang berada di situs Brekaw Ripan Yang tertata rapi Dan di atasnya juga terdapat kolaborasi tatanan batu batu merah Kemungkinan tempat ini Pernah direnovasi oleh Raja-raja setelah Tribwana Wijaya Tunggadewi teman-teman ya Dan kita lihat ini tatanan batu batu kuno yang membentang ya Dari Barat ke utara ke timur Dan ini kita lihat temuan tatanan batu batu kuno Yang berada di barat situs Brekaw Ripan ya Ini kita lihat ada tatanan batu batu kuno Ini berada di lapangan bola teman-teman ya kita lihat ini Berada di lapangan bola desa Klinterjo Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Teman-teman Dan kita mencoba ambil gambar dari arah barat Kita coba menuju ke arah timur Yang konon menurut informasi Memang pintu daripada situs Brekaw Ripan ini berada di sebelah barat teman-teman Jadi kita menuju ke timur ya Melalui Area lahan yang sangat luas Dan kita lihat Itu adalah situs Yoni Yang berada di Brekaw Ripan teman-teman Dan Yoni itu masih sangat nampak jelas Dengan relief-relief yang sangat indah Yang dibuat oleh leluhur bangsa kita Leluhur bangsa Indonesia Di era Kerajaan Majapahit Sampai saat ini pun masih bisa kita lihat Pakjuban karya-karya daripada leluhur bangsa kita Teman-teman ya Dan kita lihat Sudah ada tatanan batu andesit yang begitu rapi Tatanan batu andesit yang begitu rapi Dan di atasnya terdapat Yoni Dengan relief-relief yang masih sangat sempurna Teman-teman ya Kita lihat Ada Relief naga Berbentuk naga yang sangat besar Dengan taring Bertaring ya Dengan memakai mahkota di kepalanya Teman-teman ya Kita kurang tahu ini filosofinya apa ya Dan kita lihat Ini adalah relief-relief yang berada di batu Situs Yoni teman-teman ya Sungguh sangat sempurna sekali Subhanallah Kita lihat Kita lihat Itu nampak ya Naga yang bermahkota Teman-teman ya Di giginya ada taringnya Ini sangat Dan matanya melotot Kedepan teman-teman ya Kita kurang tahu Ini apa arti Filosofi daripada relief-relief Yang ada Di situs Yoni Di situs Breh Gauripan Atau situs Gunung Pranatapura Tempat pendharmaan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi Teman-teman Dan pernah dijelaskan di Kitab Paranaton Bahwa Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi Abunya didarmakan Di Candi Pranatapura Yang berada Di desa Panggih Teman-teman ya Menurut informasi Dari warga Yang bernama Bapak Amin Memang dulu Tempat ini Ikut Desa Panggih Teman-teman Ikut desa Panggih Namun Setelah Adanya Kesepakatan Dari Desa-desa tersebut Akhirnya Wilayah ini Menjadi Wilayah bagian Daripada Desa Kelinterjo Sehingga saat ini Masuk di Wilayah Desa Kelinterjo Kejamatan Suko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Teman-teman ya Kita ini Terdapat Sebuah Umpak-umpak Peninggalan Ya Ada Lumpang Kita lihat Ini Hatu yang Ada lumpangnya Kita sebut Lumpang ya Teman-teman ya Kita lihat Ini masih Bagus Dan beberapa Umpak-umpak Yang tertata rapi Juga ada Sebuah Lumpengan Batu yang Sangat besar Kemungkinan Ini adalah Tempat sandaran Daripada Patung Parwati Menurut Informasi Ya karena Dulu Sri Baginda Tribuana Wijaya Tunggadewi Adalah Penganut Aliran Yang Memuja Dewi Parwati Teman-teman Sehingga Ketika Beliau Mangkat Maka Abunya Didarmakan Di situs Brekauripan Ini Dengan Diberi Patung Yaitu Patung Dewi Parwati Teman-teman Dan Di depan Kita Ini Adalah Temuan Struktur Batu Batak Kuno Yang Memucur Dari Timur Ke Barat Yang Baru-baru Ini Dieskavasi Oleh BPK Wilayah 11 Jawa Timur Ini Dimungkinkan Sekitar 121 Meter Ini Adalah Kemungkinan Nekpaker Yang Mengelilingi Situs Brekauripan Tempat Pendarmaan Dari Sri Baginda Tribuan Awijaya Tunggadewi Teman-teman Bunda Dari Raja Keempat Macapahit Yaitu Raja Hayamuruk Dan Tempat Di barat Dari Temuan Itu Adalah Lapangan Bola Kita Lihat Dan Di bawah Lapangan Bola Ini Sudah Pernah Di Eskavasi Terdapat Beberapa Temuan Temuan Struktur Batu Batak Kuno Yang Membentang Dan Meluas Hingga Ke area Wilayah Barat Situs Kelinterjo Dan Ini Kita Ambil Dari Area Timur Temuan Situs Brekauripan Dapat Tatanan Batu Batak Kuno Yang Membujur Kebarat Teman Kami Ucapkan Terima Kasih Salam Rayu Salam Budaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh